Pakar Komunikasi Politik Universitas Pajajaran 4, Evi Ariadne menilai pelaksanaan pemilu tahun 2024 lebih baik dibanding tahun 2019. Menurut Evi, saat ditemui di Bandung Jumat 16 Februari, hal itu terlihat dari antusiasme warga yang mendatangi tempat pemungutan suara, TPS, dan dinamika politik di tingkat bawah atau grassroot lebih kecil. Selain itu, pada pemilu kali ini tidak banyak korban jiwa atau baru terhitung 13 orang meninggal dunia akibat kelelahan yang menimpat kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, sedangkan tahun 2019 mencapai 894 orang. Pelaksanaan pemilu juga tidak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri, tetapi pengamat dan media asing seperti kantor berita Malaysia Bernama, Al Jazeera, dan CNN. Menurut Evi, pemilu di Indonesia kompleks karena melibatkan 200 juta warga dengan sistem demokrasi dan berjalan lancar sehingga mengundang pujian dari asing. Nah ini luar biasa, ini hebat. Jadi kalau pihak asing kemudian memberikan apresiasi kepada kita sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu dengan cukup baik dan kompeten, saya pikir ya memang di dunia ini satu-satunya negara yang sanggup melakukan pemilu seperti kita hanya kita, hanya Indonesia. India jumlah penduduknya lebih banyak dari kita, tetapi sistem pemilunya berbeda gitu, tidak seperti di kita ya. Evi menambahkan perhatian asing pada pemilu Indonesia juga karena didorong faktor geopolitik, di mana Indonesia sebagai pasar yang besar dan tujuan investasi akan ditentukan oleh hasil pemilu. Menurut pakar UNPAD tersebut, semakin kredibel pelaksanaan pemilu, semakin kuat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.